Kita tidak perhatikan Jadi kalau istri Anda adalah seorang yang bertipe pendiam Tapi pada dasarnya dia ingin berbicara Anda ajak dia berbicara Ya suami-suami Apalagi kalau istri Anda tipenya memang suka bicara Cerewel Cerewel Dengarkan dia berbicara Istri Anda mengharapkan telinga yang mau mendengar Dan lidah yang mau berbicara Jangan pernah mendiamkan istri Kalau lagi bermarahan Atau ada Mau bicara Tidak mau ajak bicara Saya tahu ada suami yang mendiamkan istrinya sampai 3 bulan Lama-lama Lama-lama sudah pisah tempat tidur Dan akhirnya sekarang ini Bercerai Nah ingat saudara-saudara Kalau ada konflik terjadi di dalam rumah tangga Anda Harus segera ditangani Jangan dibiarkan berlambat Karena kalau dibiarkan itu akan menunggu Berlarut-larut Berlarut-larut Dan akibat Baik Yang ketiga adalah Kejujuran Dan keterbukaan Lidah dusta membenci korbannya Dan mulut licin mendatangkan terhancuran Para istri suami Ada pergi ambil bisket Aduh ini sudah suruh Sorry Para suami Khusus diulangin nanti Sebuah kegagalan Untuk menjadi jujur dan terbuka Dapat menhancurkan sebuah hubungan Istri Anda ingin Anda jujur Jangan pernah ada rahasia sama istri Apapun yang menjadi masalah Anda Anda harus kasih tahu istri Jangan sampai dia tahu belakangan Oh marah Itu jadi lebih Percambur dia Apalagi kalau Contohnya ingin membantu keluarga Membantu keluarga Nanti suami Membantu keluarga dia sendiri Dia akan katakan Eh Jangan ketahuan Nganapeses Bagaimana akibatnya Kalau nanti sesnya itu tahu belakangan Dapat raku Jadi Jangan pernah ada Rahasia Rahasia apapun Di dalam pekerjaan Anda harus Beritahu istri Sehingga istri ini merasa Oh saya menjadi bahagian Dari suami saya Nah Tapi Anda harus Membedakan antara Privacy dan Secrecy Secrecy Kalau secrecy itu yang tadi Tidak boleh ada secret Tidak ada secret Tetapi Privacy Itu Kebebasan pribadi Harus di Perbedaan antara Secrecy dan Privacy Kalau secrecy Tidak boleh ada Tetapi Privacy boleh Apa itu artinya Masa lalu dari suami Anda Secara pribadi Dia Dia bisa Menyimpannya Contohnya Jangan tanya sama suami Anda Eh kasih tahu dulu Berapa ngepe pacar Tidak boleh ada Jangan Itu privacy dia Dia berhak untuk menyimpan Malah kalau dia kasih tahu Berantem malah Apalagi kalau dia Pas lewat Berantem malah Pas lagi Oh itu bekas Ex Ex pacar suami Marah Apalagi terus Mau tanya-tanya Eh Mana suami Bukin apa Pak Gida Itu namanya Secrecy Eh no no Privacy Itu dia berhak Untuk menyimpannya Karena dia Kalau dikasih tahu Akan tidak bisa Saya senang dengan Kata-kata mutiara Orang Cina Kata-kata mutiara itu Mengatakan seperti ini Apapun yang kau katakan Haruslah benar Tetapi tidak semua yang benar Harus kau katakan Dapat itu Jadi kalau Anda bicara Harus benar Enggak boleh bohong Tapi tidak semua yang benar Dan mesti dikatakan Perlu dikatakan Kita kan harus Menggunakan kita punya Kebijaksanaan Untuk tidak mengatakan Sesuatu yang tidak perlu Dikatakan Pacar yang lama itu benar Ada Betul Ada Tapi tidak perlu lebih lah Tapi kalau ditanya Ini suami saudara Kalau ditanya Kalau istri tanya Tidak sana menjawabnya Tidak perlu semua yang Wah semua dikasih tahu Itu bisa Kejujuran sangat penting Bagi istri Anda Nomor 4 adalah Kebutuhan nomor 4 dari istri adalah Dukungan keuangan Needs financial support Walaupun istri-istri bekerja Dan juga mempunyai hasil yang lebih banyak dari suami Tetapi pada dasarnya Seorang wanita Seorang istri Dia mempunyai kebutuhan yang Sudah terlahir di dalam dirinya Untuk mempunyai seorang suami Yang menjadi penyedia kebutuhan Redmin Suamilah yang harus Menyediakan semua kebutuhan istri Dan keluarganya Dan anak-anaknya Itu sebabnya Para suami dianjurkan Atau para calon suami dianjurkan Jangan menikah dulu Kalau belum punya pekerjaan Karena istri Anda Membutuhkan Apa yang dia putuskan Lalu Saya ada mengenal Suami yang Tidak mau kerja Padahal dia berpotensi Untuk kerja Istrinya sempat datang kepada saya Walaupun dia Dapat hasil sedikit Tidak apa-apa Dia bilang Dia tidak mau bekerja Dia hanya harapkan saya yang bekerja Memang istrinya Wah Punya Profesi yang bagus Income bagus Jadi dia tidak mau kerja Dan Saya khawatir Akibat dari Keadaan seperti ini Akan Sangat fatal Karena dia sempat Bicara sama saya Saya mau minta cerai Saya mau minta cerai Jadi Itulah Suami-suami Walaupun gaji Anda Lebih sedikit Atau sedikit Tetapi Anda Harus Menjadi Breadminer Itulah kebutuhan Nomor empat Istri Anda Nomor lima Dan yang terakhir Adalah Tanggung janji Atau komitmen Komitmen nomor satu Ketika Saudara menikah Harus Anda pegang Adalah Kesetiaan Istri Anda Sangat Membutuhkan Kesetiaan Saudara Tunjukkan kepada Dia Komitmen Anda Untuk setia Ya Biarlah istri Anda Tahu bahwa Ia adalah Nomor satu Di dalam kehidupan Anda Bukan karir Bukan Olahraga Bukan juga Teman-teman Tapi biarlah Istri Anda Merasa bahwa Dialah nomor satu Di dalam kehidupan Suami Komitmen nomor dua Adalah Mendidik anak-anak Jangan biarkan Hanya istri saja Yang mendidik Karena istri Mengharapkan Suami Harus juga Bersama-sama Apalagi kalau Suami sering pergi Keluar dari rumah Pada waktu Dia pulang ke rumah Ya hanya Serahkan pendidikan Anak-anak Kepada istri Itu tidaklah Seperti yang Seharusnya Istri mengharapkan Komitmen Anda Dan komitmen Yang nomor Tiga Epesus 6 Ad 4 Dan kamu Bapak-bapak Janganlah bangkitkan Amaran di dalam Hati anak-anakmu Tapi didiklah Mereka di dalam Ajaran Jadi Bapak-bapak Justru menjadi Tugas Anda adalah Untuk Mendidik Dan melapih Komitmen nomor Tiga adalah Menjadi pemimpin Rohani Peragakan Kepemimpinan Rohani Saudara Dalam ibadah Pagi Ibadah Sore Di dalam rumah tangga Dan yang menjadi Inisiator Adalah suami Itulah komitmen Yang diharapkan Oleh istri Seringkali Saya perhatikan Di beberapa Rumah tangga Yang selalu Menginisiatifkan Untuk Mengadakan Ibadah Pagi dan sore Adalah istri Padahal itu Bukanlah tugas Tugas utama Anda Sebagai suami Sebagai Bapak Menjadi Imam Itulah kebutuhan Kebutuhan Yang Sudah saya sampaikan Para suami Tolong diperhatikan Bukan hanya perhatikan Tapi Praktikan Kita ulangi Kebutuhan nomor satu Suami apa? Seks Pemenuhan seksual Nomor dua apa? Bersama-sama Nomor tiga Isteri yang menarik Menawai Isteri yang menarik Oke Nomor empat Hubungan No Dukungan Dukungan di rumah Domestic support Jangan cerewet Itu tidak di Dihendaki oleh suami Kalau punya istri Lalu rumah berantasan Suami tidak akan suka Kekaguman Oke Sekarang Wanita Apa? Kebutuhan wanita Saya mau dengar dulu Bapak-bapak ini yang bilang Apa? Nomor satu Kasih sayang Kebutuhan nomor dua Percakapan 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 35 ribu Gimana gak ada mistah nih 35 ribu Kata setiap hari Iya Jadi boleh diizinkan Pendengar yang setia Dengar akal Daripada tetangga yang Berumpi akal Kebutuhan nomor tiga Kejujuran Dan keterbukaan Kebutuhan nomor empat Cusup dukungan Keuangan Keuangan Dan yang terakhir adalah Setia Komitmen Atau tanggung janji Baik Mudah-mudahan Kalau Anda semua Sudah aware Akan Kebutuhan masing-masing Tugas kita semua sekarang adalah Memenuhi Kebutuhan masing-masing Sehingga Dengan demikian Kita akan bisa Membangun hubungan Yang lebih harmonis Lebih ideal Di antara suami Ada pertanyaan? Ada Ada Mana ini Pak Misa ini? Fikirkan Kalau dilihat Terus dibeli Jadi Bagi saya Saya lebih aman Kalau saya kasih istri saya Yang pegang keuangan Dia pandai mengatur keuangan Jadi ada kontrol Tadi saya sudah dengar Bagi saya disini Nah Kalau si istri yang Spendaholic Royal Suka belanja Karena ada istri-istri yang Kelemahannya tas Sepatu Tidak bisa Tidak bisa Lihat tas Selalu keluar alasannya Aduh Ini tas ini cocok Untuk perjalanan Semua cocok Dan akhirnya tas itu Berkumpuk-kumpuk Nah Istri yang sependaholic Lebih baik begini Diatur bersama Dengan suami Suami istri mengatur Dan ini kan bisnes keluarga Jadi Kesepakatan bersama Kira-kira siapa yang paling aman Karena ada Begini Saya tahu ada suami yang sangat pelit Untuk beli garam saja pun Si istri harus minta-minta izin Minta dong beli garam Jadi mungkin harus ada Kalau di kantor itu ada Ada Apa istilahnya itu Saya sudah lupa istrinya apa Dia Bukan Ada keuangan khusus Ada petty cash Atau ada satu istilah yang lain Dimana Si istri itu Tidak perlu harus minta izin suami Untuk penggunaan uang sejumlah ini Atau suami pun demian Bisa juga reservan Nah ini bendahara Ada satu lagi Yang saya lupa namanya Bukan miscellaneous Jadi Itu terpergantung pada suami dan istri itu Jadi ketika menikah Langsung tentukan Kira-kira siapa yang akan pegang uang Karena ada bahayanya juga Kalau masing-masing Bisa punya kartu sendiri Dia bisa keluarkan uang Tanpa dikontrol Jadi Saya kira dari segi itu Kami tidak mau membuat Satu blanket rule Satu peraturan yang umum Yang harus merata semua Itu terpergantung kepada Bagaimana Situasi kondisi dari keluarga itu Dan individual orang itu Dan kesepakatan yang mau diambil Saya kira Chris Terima kasih atas kesempatan diberikan Ini menyangkut mereka yang sudah menikah Kalaupun yang belum menikah Boleh juga dengar Pertanyaan saya adalah Menyangkut Kebutuhan suami yang pertama itu Bagaimana kalau ada Antara pasangan Suami atau istri Itu yang mau Nonton film Film untuk Dewasa gitu Di rumah Sebelum Sebelum Ya mengenai film-film begitu Untuk suami atau istri Mohon dijelaskan Apa itu bagus Atau bagaimana Minta pendapatmu Horor Aku apa Mungkin saya jawab Dengan satu ilustrasi Ada satu keluarga muda Yang mempunyai anak Yang masih berumur 4 tahun Dari papa, mama, dan anak ini Jadi setiap Di rumah itu Semuanya Berbunyi 4 Jadi kursi makan Ada 4 Yang dia terangkan Ini kursi papa Kursi mama Kursi adek Dan ini Kursi Jesus Di ruang tamu juga Ada kursi Ini kursi papa Kursi mama Kursi adek Kursi Jesus Semua ada Kursi untuk Jesus Lalu satu kali Rupanya papa mama ini Ingin melihat film Yang tadi sudah ditanyakan itu Karena mereka tahu Anak mereka ini sudah tidur Jadi mereka pikir Di ruang tamu Mereka sudah rasa bebas Jadi mereka menonton Tanpa mereka ketahui Anak ini rupanya terbangun Dan mulai Pelan-pelan turun Dan mendekati Tempat di mana Papa dan mamanya Sedang menonton Tanpa diketahui oleh orang tua Setelah mereka Menonton sekian lama Rupanya mungkin ada Semacam Perasaan Seperti ada orang lain Di situ Jadi mereka Tengok ke belakang Anak itu ada di situ Kenapa kau di sini Kata papanya Kau harus pergi tidur Mamanya dia bilang Kau pergi tidur Sekarang kau pergi tidur Terus anak itu katakan Bini Papa Mama Apa Yesus juga menonton Pelan-pelan Oh That's good Christian Mungkin ilustrasi itu bisa menjawab Tidak Jadi Menhimbau film horror Nggak usah di rumah tangga Jadi bagi saya Begini Banyak kali orang berpikir Dengan melihat hal itu Orang akan terangsang Tapi Bisa saja Si istri atau si suami Akan merasa Oh jadi kau hanya terangsang Kalau kau lihat orang lain Dan kau tidak lihat saya Istrimu atau suamimu Karena seks itu adalah Berada di pikiran kita Kalau kita Mencintai istri kita Atau suami kita Maka Kita akan bisa Melakukan hal itu Tanpa perlu Harus ada Rangsangan Dari orang lain Jadi saya kira Pertanyaannya Sudah terjawab Dengan cara Anak punya Pertanyaan tadi Apakah Yesus Menonton juga Di sana Di pria Karena saya wanita Saya mau tanya Di bagian pria Dukungan di rumah Kalau kita melihat Rumah tangga Di Indonesia Rumah tangga Di Indonesia Kita bisa Men-serve Suami kita 100% Dia tinggal duduk Makan Pelang kerja Itu idealnya Ya kan Bapak kita yang Treat Suami Tapi Setelah kita Datang ke Amerika Pola itu Berbeda Kenapa Karena mungkin Dengan pekerjaan kita Di sini ada Tership Ada second shift Nah sekarang Yang pertanyaannya Apakah Tugas tentang Menjawab Istri yang selama Di Indonesia Itu bisa Ditanggukan Ke suami Dan tugas Dari Suami Ditanggukan Ke istri Karena yang tadi Itu dibilang Ngomel terus Ngomel terus Nggak bisa Begini Karena istri tetap Istri Apapun Alasannya Mesti bikin Semua Itu Kewajiban Kewajiban istri Ngomel masa Bapel Segala Contoh-contoh Seperti itu Jadi ini pun Bisa terjadi Di semua Jadi Ini pertanyaan saya Orang bilang Siapa suruh Datang ke Amerika Di Indonesia Pembantu Tiga orang Di rumah Sehingga istri Bisa jadi Permasyuri Yang tinggal Perintah Layani Raja Tapi disini Semua Sudah menjadi Hambang Jadi Itulah Pilihan Yang kita Sudah buat Jadi Exchange Of roles Itu Harus Bisa Diterima Oleh Semua Orang Jadi Jangan Sampai Kau harus Begini Kau istri Pekerjaan Begitu Saya kira Salah Besar Jadi Masih-masih Kita Membantu Melayani Saya menjadi Seorang ahli Cuci piring Saya Paling bagus Kalau cuci piring Saya punya Hobi Setrika Oduh Kalau sudah Setrika Di rumah Saya banyak Sekali Setrika Berbagai Size Saya Paling suka Setrika Istri saya Gak suka Setrika Jadi Dia selalu Tolong Bantu Tolong Setrika Itu Hobi saya Saya Lakukan Dengan Senang hati Cuma Memasak Saya Hanya Pintar Masak Nasi Tapi Saya Tidak Merasa Malu Seperti Harkat Saya Seperti Direndahkan Karena Saya Sebagai Suami Saya Harus Masak Nasi Atau Saya Harus Setrika Baju Saya Tidak Merasa Itu Sebagai Sesuatu Pelecehan Tapi Malah Saya Rasakan Itu Sebagai Suatu Kebahagiaan Saya Bisa Lakukan Apalagi Karena Itu Hobi Jadi Kalau Sudah Punya Baju Kusut Kasih Sama Saya Tapi Jangan Lupa Kirim Serikanya Dulu Terima kasih Terima 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 Mungkin saya ingin mewakili para istri, para ibu, untuk berbicara kepada para suami hari ini. Para suami, tolonglah mengerti... ...kelemahan kami, para istri. Tas, sepatu, bukan hanya kelemahan istri, Semi. Itu kelemahan semua istri. Karena kalau dia tidak lemah dalam hal tas atau sepatu, dia bukan perempuan asli. Dan toko-koko bangkrut semua. Jalan seluarnya? Ya, kalau. Atau pihak sel juga. Pada suami yang ingin di tas terus, ada suami yang benar. Kalau kamu ingin tas, itu harus pakai. Berarti bagus sekali suami itu berterima kasih dan support. Jalan seluarnya bagaimana? Saya kira bagus juga, misalkan begini. Kadang-kadang, kita bisa bahagikan tas itu kepada orang lain. Dan orang lain, walaupun dikasih bukan sesuatu yang baru, Semua manusia suka dapat hadiah, walaupun itu bukan barang baru. Jadi, kalau itu jalan keluar kalau sudah terlambat. Tapi kalau belum terlanjur, maka anjurannya adalah be content. Jadilah puas dengan apa yang anda punya. Tapi saya tidak anjurkan istri tasnya itu terus. Jadi, dua puluh tahun itu terus. Jadi, saya selalu senang istri saya di komunitas. Dan saya sudah tahu, baru-baru ini kami jalan, Kalau dia masuk di toko, dia langsung tanya sama saya, Warna apa? Terus saya katakan, Saya katakan kepada si penjual, This is the witness of my wife. She loves bags. Jadi, tidak kita marah, Tapi kita dengan secara berselorong, Tapi dia sudah mengerti, Dia kadang-kadang suka minta-minta izin. Eh, kalau tas ini, ini bisa masuk semua, Passport, apa-apa, yang sering berjalan. Nanti yang berikutnya, Ini kayaknya lebih bagus ini tas ini. Lebih banyak isinya dari yang lalu. Jadi, selalu ada alasan. Dan saya mengerti, saya tidak pernah bertengkar soal itu. Saya tahu itu kelemahan dia, karena saya juga punya kelemahan. Laki-laki, paling kelemahannya dasi, Atau CD, kaset, Atau kalau suka komputer, macam-macam elektronik. Jadi, masing-masing kita harus punya tenggang rasa. Tenggang rasa kita harus besar. Sehingga kita bisa hidup. Hidup ini sama seperti mobil. Mesti punya shock absorber. Kenapa kalau kita jalan di jalan yang berlobang-lobang atau apa, Mobil kita bisa nyaman. Karena ada shock absorber. Shock absorber itu untuk meredam tegangan, tekanan, atau goncangan. Jadi, hidup kita pun kita harus miliki juga shock absorber. Sehingga hubungan suami istri kita, kita bisa mengerti. Sebetulnya bagus sekali yang berikutnya kalau kita ketemu, harus mengisi temperament test. Pernah ada yang ikut diisi temperament? Ya. Temperament test itu mutlak perlu. Suami istri harus punya. Nah, nanti yang berikutnya kita bahas temperament test. Itu bagus sekali. Kadang-kadang begini. Temperament test itu terdiri, Hanya-hanya perkenalan saja. Perkenalan saja. Itu masing-masing mempunyai temperament empat, tapi ada dua yang dominan, dua recessive. Dan yang dominan ini yang mengatur pola pikir kita, pola tindak kita, pola bicara kita. Temperament itu perlu sekali. Dan ada yang keunggulannya, ada pergumulannya. Jadi setiap orang itu terdiri dari paket keunggulan dan pergumulan. Kalau semuanya keunggulan jadi sombong. Kalau semuanya pergumulan jadi mender, mender warder. Jadi ada terdiri dari perangkat antara keunggulan dan pergumulan. Jadi kita harus maksimas keunggulan, minimize pergumulan. Nah ada kelemahan-kelemahan yang seperti tadi sudah disebutkan, dari pihak wanita, dari pihak pria. Nah sekarang kita harus miliki shock absorber supaya terjadi goncangan atau tekanan atau apapun, kita jalan tenang. Karena ada shock absorber. Itu perasaan kita, kita bisa mengerti. Kita mau menerima. Menerima. Tapi juga jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan juga. Kalau sudah menuju kepada ekstrim, saya kira itu yang harus diobati. Karena ada kadang-kadang harus suami istri pergi kepada psikiatris atau psikologis untuk meminta, atau kepada pendeta, penasehat rumah tangga. Karena kalau sudah kasusnya sudah sangat ekstrim. Tapi kalau kasus-kasus seperti yang tadi disebutkan, saya kira dapat. Baik, akhir kata adalah harapan kami agar bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian memiliki rumah tangga yang bahagia, lahir dan batin. Karena kalau rumah tangga Anda kuat, maka gereja pun akan. Amin. Terima kasih. 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 Terima kasih.